Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Pertanyaan pertama Buya, Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasan dari hadis Barang siapa yang suka seseorang berdiri untuknya Maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka Karena ada yang mempermasalahkan para santri Yang berdiri ketika ada gurunya Dan menyakut pautkan dengan hadis di atas Mohon pencerahannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kita pernah mendengar ada orang yang begitu tugasnya mengatakan Kalau ada seorang santri berdiri menghormat ustadznya Dikatakan dengan kalimat itu sesuat ini dosa dan sebagainya Berdasarkan hadis tersebut Mari kita cermati hadis tersebut Hadis itu bunyinya ada beberapa model Berapa riwayat, beberapa naskah Redaksi yang berbeda-beda Kurang lebih maknanya sama Riwayat berbunyi begini Dalam riwayat Artinya Barang siapa yang senang Orang yang senang Orang-orang berdiri Menghormatinya Maka bersiap-siap salah tempatnya di neraka Ini Teknya sangat jelas Bukan bunyinya Barang siapa yang berdiri menghormat orang Maka masuk neraka Bukan begitu Cuma kenapa jadi berubah Yang di Ini kebetulan Kalau kita hubungan dengan hikmah kita hari ini Yang tidak boleh adalah orang merasa Terus pengen disanjung-sanjung Sampai disetting orang untuk menghormat dia Memuliakan dia Harus ini Senang disanjung-sanjung Senang dipuji-puji Kesombongan tempatnya di neraka Tapi kalau ada orang berdiri Karena menghormat gurunya Dia yang menghendaki berdiri Bukan gurunya yang minta berdiri Tapi mereka masih berkucah Kalau memang Malang tidak mau Kasih tahu atau tidak mau Ya kan Kasih tahu atau tidak mau Memberitahu tidak mau Itu adalah Sah-sah saja Kalau tidak Apakah dilarang Contoh Nabi pernah menyanjung Kalau ada orang menyanjung Taburi debu di mukanya Apakah harus kita tabur beneran Atau kadang kita menahan Orang menyanjung kita Orang menyanjung kita Menyanjung Karena menurut dia adalah layak disanjung Tapi yang jadi masalah Kita minta disanjung-sanjung Itu yang tidak benar Jadi Itu adalah Peringatan bagi orang Yang ingin nyombongkan diri Pengen dihormati Sama orang Tapi kalau ada Seorang santri Berdiri menghormat Gurunya Kiaman Dan itu Persyarhadis Ibn Hajar Ala sekolah ini Imam Nawabi Mengatakan Tidak langsung Dupain haram Kalau memang gurunya Gurunya yang minta Dan sebagainya Harus setting Untuk menemukan Kalau dia orang hebat Orang besar Itu baru dikatakan Itu yang haram Tapi seorang murid Bangkit Sampai Ibn Nawabi Mengatakan Dianjurkan untuk menghormat Dianjurkan untuk menghormat Berdiri untuk menghormat Dianjurkan Jauh banget disini Artinya pemahaman Tentang hadis ini Kalau kita hanya Berfokus pada hadis ini Tapi kalau ditumpangi Hadis yang lain lagi Masalah sanjungan tadi Yang gak boleh adalah Orang senang disanjung Dimulyakan Pengen dimulyakan Dialulukan gitu Kemudian kita tumpangi Hadis yang lain lagi Misalnya hadis tentang Waktu ada Nabi di Madinah Ada Sayyidina Sa'ab bin Muad Beliau datang Nabi mengatakan Kumu ila sayyidikum Berdirilah kalian Sambut tu guru Apa tuanmu Bosmu Apa orang besar Yang kau hormati Kumu Suruh berdiri Ayo Kumu ila sayyidikum Dalam riwayat Kumu ila khairikum Paling bagusnya Antara kalian Kumu berdirilah kalian Ini sebagian menafsiri Kumu suruh berdiri Untuk nolong Karena dia sudah tua sakit Oke Tapi Kalau mengbegitukan Nabi langsung mengatakan Ainu bisa juga Tapi Kenyataan Nabi mengatakan Kumu berdirilah kalian Berarti masih mungkin Kumu berdiri Untuk menghormat Kumu berdiri Untuk nolong Selagi masih begini Kenapa kita harus pastikan Haram berdiri Lalu kita lalu Mencaci orang yang Yang berdiri Anak-anak Diharamkan Haramkan itu Kan masih ada celah disini Maksud kami adalah Jangan gampang-gampang deh Kemudian orang yang Biasa dengan adab baik Dikitu saja Kataan haram Haram Ini seperti itu ya Jadi Itu bunyinya adalah Jika ada orang Seneng Dihormati dengan Cara berdiri Begitu bunyinya Bukan jika ada orang Berdiri Maka Cuma yang mengharamkan ini Selalu masih berhujah Sah berhujah Tapi jangan Caci maki deh Hujahnya apa Lah kalau memang Itu gak benar Mestinya ngomong dong Kamu jangan berdiri Untuk saya Tapi dia kan Menikmati Tandanya menikmati Buktinya dia Demin saja Loh jangan disamakan dong Anda barangkali menikmati Tapi ustad itu Belum tentu menikmati loh ya Kenapa kita menyampakan Orang lain dengan diri kita Yang kotor ini Setiap orang Muridnya berdiri Lalu dijem Kita anggap hatinya Senang kotor Kok jolek banget kita ini Jadi menafsi dengan itu Malah dia hatinya jelek Menuduh ustad-ustad ini Senang menikmati Di saat disanjung Loh bukankah itu Penyakit hati sombong juga Makanya itulah Maksud kami Tidak sederhana Anak-anak yang berdiri Untuk menghormat ikraman Bahkan seperti Ibn Hajar Al-Asqolani Membaki ada Yang Yang mubah Makruh Paling pahit makruh Di saat Ada ta'zim yang berlebihan Dan sebagainya Cuma Ibn Mawim mengatakan Dianjurkan Untuk menghormat Orang mulia Karena agama Orang mulia Karena ada hubungannya Dengan Allah dan Rasulnya Seperti itu Maksud kami adalah Bagi yang Yang Tidak mau berdiri Misalnya Anda seorang ustad Lalu murid Tidak mau berdiri No problem Anda tidak usah Mengutuk Tidak usah Minta berdiri juga Ibaratnya Tapi di saat Ada orang berdiri Tidak perlu juga Disalahkan Untuk anak Dia pengen Hurbat kok Jadi kita pengen Adil Begitu loh ya Jangan biasa Menakut-nakuti Orang Sehingga Mencari Oh dasar itu adalah Ini Ustadz gak bener Menyalahkan orang lain Tidak begitu Maksud kami adalah Memahami hadis Teknya dulu Fahami dulu Bunyinya seperti apa Bukan larangan Orang berdiri Tapi larangan Orang senang Lihat orang berdiri Tolong dibedakan ini Kemudian tadi kami Sampaikan hadis yang lain Tentang Kumu ila sayyitikum itu Masya Allah Baik setelah itu Ayo kita biasa Memandang orang Dengan pandangan Yang khusnudun Pandangan sejuk Jangan gampang main gitu Kembali kepada Para ulama Ulama mengatakan Imam Nawawi Siapa yang tidak tahu Imam Nawawi Ahli hadis juga Kemudian Kalau tidak Imam Nawawi Langsung kepada Amirul mu'minilah Fih hadis Ibnu Hajar Al-Sekolani Bagaimana menafsiri Hadis itu Apa kata beliau Lah ini kan orang-orang besar Bukan hanya Sekedar orang Ngamur aja ngomong gitu Orang besar Menafsiri begitu Biarpun ada yang diharamkan Tapi yang diharamkan Ada catatannya Kayak apa sih Yang diharamkan Kan begitu Bukan langsung Bukul rata Ini anak-anak berdiri Haram Haram Seperti itu ya Ini semoga Jadi penengah lah Maksud kami itu Jangan biasakan Dengan mengangkat Hal-hal yang begitu Lalu ribut Masalah Akhirnya di kampung Jika jadi masalah Itu Boleh berdiri Boleh berdiri Berarti salah itu Neraka Bukan serem begitu Padahal pemahamannya Tidak begitu Ternyata pemahaman Dengan benar Lebih indah Daripada setengah-setengah Faham itu saja Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Ternyata pemahamanirrahim